Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sundang beberapa hari kebelakang menggelar sosialisasi OSS RBA dan bimbingan teknis laporan kegiatan panmodal. Namun begitu, ternyata masih ada saja para pelaku usaha dalam masalah perizinannya ribet jika pendaptarannya melalui Online Single Submission atau OSS Ketika ditanyakan di setelah-setelah kegiatan OPSI di Jalan Budi Asi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sundang Asep Uus Rospandi mengatakan untuk jumlah ratusan yang mendaptar melalui OSS tidak juga ada beberapa pelaku usaha yang menjadi kendala terkait peralihan dan izin mendirikan bangunan atau IMB ke persetujuan bangunan gedung atau PBK tetapi sudah berproses termasuk dengan Dewan kemarin kan sudah dibuat raparadanya, dibahas di Dewan Nah, manakala nanti herda tersebut sudah ada itu menjadi hal yang sangat mudah sekali, bahkan bisa lebih cepat karena faktanya kan beberapa yang kami telah layani berdasarkan apa yang sudah kami upayakan kecepatannya itu kan seperti NGB gitu nomor hidup berusaha itu hanya beberapa menit saja gitu ketika pelaku usaha, pelaku usaha datang ke dipasilitasi oleh kita beberapa menit bahkan bisa keluar gitu seperti yang sudah kita lakukan di IPP pada saat hari kopi gitu kita juga kan membuka sertaan gitu itu hanya beberapa menit, beberapa pelaku usaha memberikan statement yang positif khusus terkait dengan PBG mudah-mudahan di bulan-bulan ini perdanya bisa ditetapkan paling tidak bulan Desember sehingga apa yang tadi ditanyakan menjadi solusi tersedap kendala khususnya beberapa pelaku usaha yang belum bisa dipasilitasi gitu Bukan keterbatasan SDM di PDP MPST Pak? Tidak, karena dengan teknologi yang kita miliki yang manual kita punya isi mandiri gitu yang kebijak dari pusat kita punya AOS, AOS, Airbus itu SDM bukan menjadi kendala tetapi memang regulasi dari pusat pada saat adanya Undang-Undang Cipta Kerja belum di-breakdown ke masing-masing darah tidak hanya Kabupaten Semedang tetapi memang dirasakan oleh seluruh Kabupaten yang ada di Indonesia dan kita selangkah lebih maju mungkin kita sudah di perdanya sudah masuk, rap perdanya sudah masuk di DPR harapan kami di beberapa pelaku usaha itu kan salah satu kewajiban pelaku usaha menyampaikan LKPM, laporan kegiatan penanaman modalnya sampai saat ini memang belum seluruhnya gitu hanya pelaku-pelaku usaha yang masuk patagori besar tapi beberapa pelaku usaha yang masih asetnya masih terbatas mungkin itu menjadi tugas kami gitu untuk mengawal, membimbing mereka sehingga kesan bahwa proses perizinan itu susah itu sebenarnya kan tidak dan salah satu tugas kami untuk tidak hanya kami nunggu tetapi datang ke tempat-tempat pelaku usaha Demikian Abinang Peri dan Iwan Ingkik melaporkan